Hai, sebelum kita masuk ke video selanjutnya, saya dari awal belum memperkenalkan parkur bacot itu apa, dan parkur bacot itu berdiri kapan, tergagasnya kapan, dan parkur bacot itu apa sih? Jadi, mengkenalkan nama saya Muhammad Tulinuha, saya praktisi parkur dari Jombang, yang sekarang sudah berlatih parkur hampir 8-9 tahun, 10 tahunan, dan saya sekarang aktif di parkur Jombang. Oke, parkur bacot itu tergagasnya kapan, dan berdirinya kapan? Parkur bacot itu tergagas dari sebuah celetukan dari teman-teman parkur Indonesia yang kemarin sempat Zoom meeting bareng-bareng, ngobrol bareng di Zoom, yang diadakan oleh parkur Bandung. Dan itu tercetusnya di situ, di situ ada mas Widio, ada banyak teman-teman parkur yang lain, yang hampir dari seluruh Indonesia kemarin. Dan parkur bacot itu apa sih? Jadi, parkur bacot sendiri adalah sebuah perintilan atau segelumit pembahasan yang sering muncul di parkur, dan pembahasan tersebut tidak terlalu banyak yang membahas, karena kadang-kadang dianggap tabu, dianggap sebelah mata, dan tidak penting. Makanya, saya mengupas dan membuat video ini, karena ini adalah video yang tidak penting. Ya, begitu. Nah, dan parkur bacot ini sebenarnya adalah sebuah proyek non-profit dari saya sendiri, yang mungkin akan lebih membahas tentang parkur, nasional maupun internasional, regional maupun non-regional. Jadi, semua pembahasan parkur ini bakal saya bahas di sini, di dalam video parkur bacot yang selanjutnya. Jadi, itu aja introduction dari saya. Tetap nonton terus parkur bacot, dan semoga subscriber saya naik, dan saya bisa memonetisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.